Intro Astagfirullahaladzim Kemarin baru dimakamkan Ya Allah Makam seorang mahasiswi dibongkar orang tak dikenal Sehari setelah dimakamkan di Purbalingga, Jawa Tengah Ya warga desa Kubung Karang, kecamatan Karang Sembung, Kabupaten Cirebojo, Barat ini digegerkan dengan adanya kuburan seorang wanita yang dibongkar oleh orang tak dikenal Makam perempuan di kecamatan Kelurin, Banyuwangi, dirusak orang tak dikenal pada Sabtu dini hari lalu Peristiwa itu pun viral karena diduga sebagai aksi pencurian tali pocong Polisi dan perangkat desa yang memeriksa mendapati tali pocong mayat hilang Belum diketahui siapa pelaku dan motif pencurian benda yang dikenal untuk ritual gaib tersebut Itu hal yang biasa terjadi di kalangan kita atau di masyarakat kita Yang mana biasanya memang di masalah tertentu ada yang meyakini pada penggunakan tali pocong untuk sesuatu yang besar Tapi bagi saya itu, itu justru hal yang merugikan dirinya sendiri Kenapa untuk segala sesuatunya harus pakai seperti itu? Ya sebetulnya kalau untuk menurut saya pribadi, untuk pencurian kain pocong itu gak mesti di bulan suruh atau menjelang suruh Di kapan aja sebetulnya Mending tahu ini meninggalnya karena ini, berarti punya kasiat ini, ini meninggalnya begini, kena kasiat ini Cuma kadang-kadang mitosnya bahwa di bulan suruh itu sesuatu benda ataupun pada sedang aktif Pada aktif, energinya pada aktif Jadi kalau dikaitkan dengan menjelang suruh, enggak, 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 kurang tepat Karena kalau ilmu mengambil tali pocong itu, itu dilakukan pada saat malam Jumat Keliwon Itu kayaknya gak sesuai kaedah, jadi gak akan ada manfaatnya buat mereka itu Yang ada jadi bikin gempar aja di masyarakat Mereka pakai juga, kok ini Kok gak sesuai dengan apa yang mereka pahamnya mungkin kan Mereka gunakan juga untuk kejahatan, gak mempan, malah nanti bakalan ketangkap, malah abas, malah sial Jadi mereka bilang ada yang bisa untuk menghilang Ada yang bisa untuk melet misalnya Ada yang bisa untuk pesugian Jadi tergantung dari mereka tujuannya untuk apa Karena ada satu acaranya juga ya kembali pada masyarakat tertentu Dimana apabila punya kain kafan yang meninggal di malam Jumat Keliwon Beserta talinya, itu bisa dipakai untuk multiguna Untuk sembarang, apapun Sesuai dengan niatnya dia Biasanya kalau dia bongkar makam yang Misalkan perempuan yang belum pernah menikah Itu biasanya memang untuk pengasian Tapi kalau untuk jahat, itu biasanya dia bongkar makam yang meninggalnya keselakaan Ataupun meninggalnya terbunuh Orang-orang yang menggendam orang Itu biasanya menggunakan tali pocong sebagai sarana untuk menggendam Jadi orang akan dibuat takluk nurut Itu yang pertama Kemudian tali pocong itu juga dikenal sebagai pelet yang ampuh Apabila itu digunakan untuk kelawan jenis Itu dia nurut aja apa mau kita Tali pocong juga digunakan untuk halimunan Halimunan itu apa? Pencuri lah ya Masuk ke rumah orang, gak bakalan takut ketahuan Karena gak keliatan Dan tali pocong itu juga bisa menyirep Dia membuat sirap Lokasi yang mau dibuat kejahatan itu Kemudian orangnya jadi ngantuk semua Jadi susah bangun Kebanyakan memang akhirnya digunakan untuk tujuan-tujuannya yang gak betul Karena bahannya juga bahan yang bukan untuk tujuan yang benar Ya selama dia masih hidup Yang nyuri itu atau yang ritual itu Ya tetap bahkan gak ada model kontrak Jadi terus Nah makanya kenapa segala sesuatunya pasti ada karmanya Setelah yang punya tali pocong itu udah meninggal Itu yang nanti jadi Gentayangan habisan nagih Nagih ke anak cucunya Jadi sebetulnya untuk mengambil tali pocong Ada dengan cara tertentu Kayak kita zaman dulu Maktu masih muda juga pernah diuji Berani gak ke makam Terus kemudian ngambil talinya Tapi itu sebagai untuk uji Kalau dalam bahasa ini untuk uji mental Bahwa kita untuk menjadi seorang spiritualis Atau untuk biar nantinya bisa punya mental yang kuat Diuji dengan membongkar makam Setelah itu ditutup kembali Kalau ngambil tali pocong masih pakai digali Itu masih ya kelas di kopral Masih dibawa Karena masih menggunakan fisik Kalau memang dia punya kemampuannya dengan doa Akan dianterin Akan diantar itu tali pocongnya Ya duduk terus Sekian menit Sudah selesai membaca mantra Nongol itu tali pocongnya Nah cara kita ngambilnya dulu untuk uji begitu Itu bukan digali dibongkar gitu Ya itu dianterin sama si pemiliknya Yang jaga Kan tetap ada yang jaga Makanya itu pun sebelum pada saat yang gigit Dia harus berani nunduk Berantem dulu biasanya Jadi gak apa Gak diam itu si Si pemilik tali itu Biapun bukan berarti Si pulang tersebut Tapi Gaibnya ada Yang tetap masih Membangunkan dia Bahwa ini tali pocong Mau diambil orang Nah kalau Apabila ada orang berhasil Itu berarti Mental tempurnya Lumayan itu Karena seperti pengalaman Dan saat dulu Pada saat ngambil dengan doapun Tetap Nongkrong duduk di sampingnya Itu Kalau sekarang kan Atau fenomena yang terlihat Kemarin kan dibongkar Atau digali Itu Capek Betulnya Dan hasilnya juga Bahaya untuk dirinya Terkadang ketahuan bisa Dikeroyok orang Seperti itu Pengambilnya biasanya Biasanya itu bukan pakai tangan Tapi Dia pakai gigi Makanya pada saat dia lagi Mau gigit Atau mau lepasin Tali Biasanya kalau tali yang di kepala Sudah terlepas Dibuka biasanya Nanti yang buka di tengah Sama di kaki Tetap dia pakai gigi Jadi gak boleh diambil pakai tangan Yang galinya pakai tangan Makanya dulu zaman kita uji Itu bukan pakai pacul Atau dibongkar Tapi kita duduk Itu Di Atau kayak seperti kesedot Kayak diantarin Itu Itu zaman Untuk uji Dan itu Semua spiritual Bagi yang Punya guru Yang Benar-benar Guru Untuk mengajak Kita Yang nantinya Seorang spiritual Punya dharma Atau bisa berbakti Untuk bermanfaat Pada masyarakat Ujinya ya Aneh-aneh Yang kadang-kadang tidak masuk di akal Jadi pertama itu Tahu dulu Ini yang meninggal Ini gadis Masih perawan Harus itu Itu syarat utama Kemudian Meninggalnya Pada saat Jumat Keliwon Jadi saat Jumat Keliwon itu Meninggal Malamnya sudah langsung Harus diambil Jadi tidak Bisa nunggu Berapa hari kemudian Kemudian Syarat buat yang ambilnya Harus telanjang bulat Dan waktu dia menggali kuburan Tidak boleh pakai alat Tidak harus pakai tangan Dan harus sendiri Tidak boleh pakai teman Gagal itu Nanti setelah dia menggali Makam itu Saat mengambil tali pocong Atau Kain kafannya juga bisa Itu harus digigit Dia harus digigit Kemudian Dia harus jalan mundur dulu Disitulah nanti Dia melihat Arwah si Mayat ini Muncul Kayak bangun dia Paling tidak 10-20 langkah itu Dia jalan mundur Berhadapan begini Itu juga untuk Memastikan Bahwasannya Apa yang diambil ini Benar Kalau tidak ada Bangkit si Arwah itu Berarti tidak Tidak masuk syarat lagi Nah setelah 20 atau 10 atau 20 langkah Dia mundur Baru dia lari Di rumahnya Dia sudah harus siapkan Bawang putih Tunggal Yang diletakkan Di atas pintu masuk Jadi supaya apa Pada saat nanti Dia masuk rumahnya Dia tutup pintu Itu Bawang putih Tunggal tadi Menahan Arwah Mayat itu Untuk masuk ke rumah Karena kalau arwah itu Berhasil masuk ke rumahnya Itu juga dianggap Gagal Karena dianggap Itu berhasil Diambil kembali Biasanya kan tadi Enggak lebih Daripada itu Satu Hubungannya tadi Tali pocong Beserta kapannya Kedua Ada rambutnya Biasanya Diambil rambutnya Rambutnya si Mayat Gemanfaatnya Sesuai dengan Mungkin disiplin Ilmu dia Atau keyakin dia Untuk Ngilang lah Untuk apa Dan sebagainya Tujuannya sama Nah kalau tulang Ada lagi Tulang itu Biasanya yang sudah Yakin Jadi tulang Nah ini Kalau kita Bicara yang Orang baru meninggal Misalnya Tentu hilang Itu yang diambil Biasanya itu Tapi kalau yang Sudah lama Terus Dibongkar Bagi tulang Ada juga yang bisa Menggunakan Ilmu Tertentu lah Kita Tidak begitu Tahu Tapi saat pernah Ketemu orang Ada Yang Memperjual Belikan tulang Itu Diambil Terus nanti Dipakai Sesuai dengan Ilmu pengetahuan dia Ini tali pocong Ini Tali pocong Ini 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 Untuk Berbuat Negatif Gitu ya Ini bungkus kain merah Untuk penangkalnya Di samping Kalau bawang putih itu Hanya pertama aja Kalau sudah Sarap pertama Berhasil Di atasi Sudah Selanjutnya Tidak perlu Pasang bawang putih lagi Cukup kain merah Ini saja Itu Kenapa saya Menyimpan ini Inilah gunanya Kalau ada yang bertanya Pengetahuan Jadi saya bisa menjelaskan Ada Ada barangnya Kayak gini Ya Boleh Tapi Tidak boleh Buka Total Ini Saya Ini aja Saya kasih lihat Begini Ini Sudah Sudah Lumayan lama Ini Didapatnya Sekitar Tahun 70 Ini Teman Awalnya Teman saya Yang pegang Ini Dia ngambil langsung Sesuai Kaedah yang Diceritakan Tadi Ya Setelah itu Mungkin dia juga merasa Bahwa Apa pegang ini Jadi Udah sama Kisah uang aja Ya udah Sini saya simpan Jadi dia Seperti Minta makan Minta makannya aneh Kita suruh Mele cewek Itu contoh Kalau misalnya Mencuri uang orang Enggak lah Gitu ya Gitu Tapi kadang ada Makanya kalau ini Dipegang oleh orang-orang Yang punya Kuasa dalam bidang keuangan Dia bisa korupsi Benda-benda ini kan Anda membawa pengaruh Ya Nah Akhirnya Di samping Kekuatan iman Sebagai landasan kita Kita juga tahu Caranya dibungkus kain merah Agak meredam dia Jadi Gak terlalu Membuat kita jadi Punya pikiran-pikiran negatif Sampai sekarang Masih tak simpen Dan Nyimpennya bukan Di dalam rumah Tapi di luar rumah Dan jauh Kalau di dalam rumah Nanti auranya Aura kuburan rumahnya Jadi Sunyi Atau senyap Atau Hapanya Dingin Dingin Lembab Hapak kuburan Seperti itu Saya taruh di kotak Yang Dari kotak Kayu Kayu Tertentu Terus Ditaruh kaca Tutup Bungkus Terus Ditanam Ini Bagi kita hidup Adalah Harus Percaya diri Percaya pada Dayanya sendiri Pada Kesakilannya sendiri Kapasitasnya Sesuai Dengan Kapasitas Dalam bahasa Terus Jangan pernah Pada Memakai Jasa yang Dari Satu tadi Apa tali pocong Khususnya Karena nanti akan Tagihannya lebih besar Daripada Jadi kayak Rentenir Nantinya Sekarang kita Berhutang Sepuluh ribu Nanti bisa Nagihnya Satu juta Dan nanti Yang nanggung Bisa Anak keturunannya Makanya jangan Pakai Hal-hal yang Seperti itu Lebih baik Tadkala Minta perlindungan Mohon perlindungan Pada Allah Langsung Bipun ada Tata caranya Banyak Pemahaman Pemahaman Supernatural Dari masa lalu Yang bias Dan kemudian Menjadi Lari Jauh Jauh lari Dari yang Seharusnya Ya Tidak hanya Masalah Pocong ini saja Pemahaman Masyarakat sekarang Itu kemudian Banyak bergeser Akibat dari Pemahaman dukun Atau paranormalnya Yang sok tahu Kemudian Itu sok tahu Akhirnya menjadi lari Akhirnya Jadi Gak sesuai lagi Gitu ya Kalau Hanya sekedar Dapat ini Dari orang yang Gak begitu paham Mendingan jangan Karena nanti Ujungnya Sakit jiwa Karena ini bisa Mengganggu kejiwaan Kita Ya Kalau Mendapatkan ini Dengan Seorang ahlinya Yang tepat Gak masalah Tapi ya Kembali lagi Kalau iman lemah Jangan Karena pasti Nanti jadi masalah Di Masyarakat Pada akhirnya Nanti Telepocong ini Dimusnahkan oleh Masyarakat Kalau saya Menyimpan ini Adalah untuk Wawasan Edukatif Ya Jadi Walaupun saya Bicarakan ini Hasilnya bagus Begini 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 Saya juga Menjelaskannya Ini Barang ekstrim Barang-barang ekstrim Harus Harus Benar-benar Kita Kuat Kalau Enggak Bahaya Memakan Diri Kita Juga Pun Kalau Untuk Tujuan Benar Katanya Alasannya Biar Untuk Dinikahi Juga Jangan Nikahi Pakai Cara Normal Aja Enggak Perlu Pakai Cara Begini Begini Karena Ini Pasti Ini Satu saat Ilang Nangis Jadi Bijak Dalam Menggunakan Ya Udah Makanya Kami Juga Enggak Menampik Kalau Ada Yang Mengatakan Itu Haram Hukumnya Musrik Ketanya Sudah Kami Enggak Enggak Mengadakan Pembelaan Diri Disitu Tapi Ingat Ya Saya Mengambil Satu Persamaan Adalah Sebagai Berikut Ini Pisau Jika Ini Kita Berikan Kepada Anak Umur Di bawah Abalita Umur Di bawah 5 tahun Ini Jadi Masalah Kan Nah Jika Ini Kita Kasih Ke Anak Remaja Yang Masih Labil Juga Jadi Masalah Untuk Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Dapur Jadi Positif Siapa Ini Siapa Yang Haram Kalau Kita Buat Sembarangan Di Jalan Haram Ini Hukumnya Ada Hukumnya Haram Haram Ya Gak Ada Beda Ini Musrik Katanya Oke Tapi Siapa Dulu Yang Megan Kemarin Baru Dimakan Ya Allah Sampai 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 Sampai